Sementara itu, jembatan ambrol yang terjadi di Dusun Kerajaan I menghubungkan dengan Dusun Kerajaan II yang satu-satunya menuju pusat pendidikan Pondok Pesantren. Sekolah PAUD dan TK yang ada di Desa Kemiritan Kecamatan Genteng tersebut sebenarnya sudah menjadi perhatian lama. Selama ini, pemerintah Desa Kemiritan sudah melakukan segala upaya dengan mengajukan proposal ke dinas terkait dan sudah dilakukan survei sebanyak tiga kali. Diberitakan sebelumnya, jembatan yang dibangun sejak tahun 1980 itu rusak sejak dua tahun lalu karena tergerus anak aliran sungai style. Selain itu juga, usia jembatan yang ambrol tersebut sudah lebih dari 40 tahun. Jembatan yang sudah menjadi akses utama untuk menuju pusat pendidikan Pondok Pesantren Anurul Kodiri yang memiliki unit pendidikan PAUD dan TK tersebut membuat wali murid selalu khawatir. Akibat ambrolnya, jembatan tersebut membuat aktivitas wali murid dan masyarakat terganggu dan harus memutar hingga 2 km. Untuk memudahkan aktivitas warga atau wali murid yang akan mengantar anak sekolah itu, mereka membuat jembatan darurat yang dibuat dari bambu. Jikapun harus melewati jembatan darurat tersebut, warga harus ekstra berhati-hati karena jembatan tidak begitu kuat. Kepala Desa Kemiritan Sukamto menjelaskan bahwasannya selama ini pemerintah desa sudah melakukan koordinasi dan juga mengajukan permohonan serta proposal jembatan baru. Hingga saat ini, pemerintah desa Kemiritan sedang menanti kapan jembatan tersebut direalisasi agar masyarakat dimudahkan dengan akses jalan tersebut. Yang pertama adalah kami sudah koordinasi dengan dinas terkait, kemudian langkah berikutnya kami juga ajukan permohonan, langkah berikutnya lagi kita ajukan proposal. Kemudian survei juga sudah dilakukan hingga hari ini kami menanti realisasinya. Harapannya ya kami berharap dari dinas terkait secepatnya merealisasikan jembatan kami yang sudah ambrol itu saja.